Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur semuanya Hai gilur dalam video ini saya monggah tentang penyetelan Hai klap ya penyetelan klap unitnya Gijang Toyota Gijang Hai nah ini kan kita setel ya ini lagi perakitan kita untuk mobilnya nah disana ada mobilnya ya Hai seperti biasa dalam penyetelan klap kita harus melakukan pengetopan ya untuk penyetelan dua putaran untuk setelan dua putaran kita merupakan top 1 dan top 4 nah dipuli ini ditandai dengan cowokan ya in di sini kita tepatkan dengan angka nol Hai apabila di mobil memang sedikit tertutup dengan bibel ya atau vanbel nah tapi tentu saja ini akan kelihatan walaupun ini bila dicermati nah untuk membedakan top 1 dan top 4 nya kita akan mengetahui dari kerenggangan klap ini sendiri nah bila enggak di ujung sini bagian nomor 4 ini kita bisa kita pastikan ini ini adalah top 4 ya dan disini juga gua bila ragu-ragu untuk rotor ini menghadap ke kabel pengapian kabel busi distributornya ya mengarah di urutan nomor 4 nah ini adalah kabel distributornya ya di sini ada kapnya ini tidak bisa terbalik karena ini ada kenoknya seperti ini nah ini nomornya 4 di sini Hai ada nomor 4 ya apabila top 1 marak makam rotor mati mengarah ke kabel busi nomor 1 ini ya ini nomor nomor 4 Hai ini ya rotornya kita buka nomor 4 sini ya Bila kita lihat nah ya jadi nomor 4 nya di sebelah sini nanti apabila top 1 maka rotor ini kuningan ini akan mengarah di sini di kekabel busi nomor 1 ya apabila kita pasangkan nah ini sudah kita lakukan penyetelan tadi di top 4 nya ini terjadi kelonggaran ya sudah saya setel nah untuk top 4 mana yang perlu di setel yaitu kalau kita menghitung dari depan maka maka kita hitung dari depan ya ini menurutan nomor 4 4 6 dan 7 dan 8 ya ini untuk penyetelan nomor top 4 ya saya ulang nomornya nomor 4 6 7 dan 8 Nah untuk setelanya berapa untuk clap in dan exhaust nya kalau saya baca itu di standarannya itu di 20 untuk clap in kelapa dan adalah ini yang mengarah, yang lurus dengan manifold in ini ada clap in ya, ini terhubung lurus atau intact ya di 0,20 dan exhaustnya di 30 tapi saya memilih di 25 karena ini pemasangan awal ya biasanya nanti akan mengalami kerenggangan lagi setelah memoeh dan setelah memoeh juga nanti kita akan pastikan lagi berapa pemoehnya baru kita lakukan penyetelan finishing ya, jadi boleh dicatat, untuk clap in ukurannya 0,20 mili dan clap in nya 0,30 bisa juga 0,25 ya kita bagaimana ini ya ada 0,20 dan disini 0,25, ini kita gunakan untuk clap in dan ini kita gunakan untuk clap exhaustnya ini akan kita setel di top 1 ya karena top 4 nya sudah kita lakukan penyetelan kita putar ya kita putar satu putaran sampai titik ini di titik 0 lagi ini ya, ini top 1 sudah kelihatan ada kelonggaran disini dan seperti yang saya ucapkan tadi ya ini mengarah ke pengapian nomor 1 nah, untuk top 1 yang mana yang perlu disetel yaitu menurutkan nomor 1, 2, 3, dan 5 clap in nya di nomor 1 dan 5 dan clap in nya di nomor 2 dan 3 kita akan menyetel di bagian ek nya dulu ya ini yang terhubung clap ek nya itu terkenal pot kita setel di ukuran 0,25 rapat ya ini murah pengunci nya kita kendorkan dulu dan ini karena terlalu rapat jadi kita renggangkan ya kita putar mundur oke, sudah cukup ini tidak boleh terlalu seret tidak boleh terlalu renggang ya karena toleransi nya sedikit sekali disini diukur setelah posisi fuller pas dan ukurnya pas kita tahan buat pengunci dan kencang kan ya oke sudah mantap dan ini clap ek yang ini ya tinggal clap in ya clap in 2 di urutan nomor 2 dan 3 kita setel di ukuran 0,20 maka pak ini lihat karena pak itu ini ya ya sabuk ya setelah ditugas saya melihat ternyata Kalau terlalu unggar maka kita akan rapatkan. Sudah. Liris. Oke lor, itu tadi teknik ya. Atau punya Stellan Club di Toyota Kijang 5K. Untuk Toyota Kijang ada yang sudah menggunakan S-Jester ya. Ini terkhusus yang belum menggunakan S-Jester. Atau masih menggunakan Stellan Club. Dan ini adalah hasil Stellan Club-nya ya. Ini setelah naik dan paginya. Berarti selang 12 jam ya saya nyalakan. Polisinya seperti ini suaranya. Menurut saya halus. Tidak ada bunyi di bagian Club. Cuma bagian di getaran saja. Karena ini masih dingin ya. Masih pagi hari ini saya ini. Saya nyalakan. Masih seger udaranya lor. Oke, sekian. Terima kasih untuk penyetelan Club Kijang 5K-nya ya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.